Pemirsa jumlah pergerakan arus mudik tahun 2023 meningkat, menembus 123 juta orang. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Sejumlah sistem arus leluh lintas di darat, laut, dan udara pun disiapkan. Lantas apa saja yang menjadi evaluasi arus mudik dan arus balik lebaran 2023? Dan apa tanggapan para pemudik? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas vlogansa berikut ini. Arus mudik tahun ini berupakan tertinggi dalam sejarah. Kementerian Perhubungan mencatat ada sebanyak 123,8 juta orang yang melakukan perjalanan mudik. Lalu apa saja yang menjadi poin evaluasi dan apa kata para pemudik terkait arus mudik lebaran 2023? Yuk kita cari tahu. Keselakaan mudik lebaran di seluruh Indonesia pada tanggal 18 April hingga 20 April mencapai 365 kasus. Yang mana ini mengalami penurunan sebanyak 65 persen jika dibandingkan pada tahun lalu, yakni kasusnya totalnya 979 kasus. Kecelakaan motor 74 persen, kecelakaan bus 11 persen, kecelakaan mobil pribadi 2 persen. Untuk korban yang meninggal 47 orang dan yang mengalami luka-luka beras yakni 33 orang, sementara untuk yang mengalami luka ringan 503 orang. Angka ini terus mengalami penurunan sebanyak 50 persen jika dibandingkan pada tahun lalu. Penanganan arus mudik secara keseluruhan berjalan lancar. Lalu apa kata para ahli terkait evaluasi operasi ketupat tahun ini? Berikut cuplikan. Semua perbedaan di darat di Indonesia relatif terkendali dengan baik. Nah kan saya berlaku menteri perhubungan, juga memantau kegiatan 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 dalam peta api, udara, dan laut. Tidak ada sagnasi yang saya signifikan. Dan insya Allah ini berjalan dengan baik. Tiga matra itu kami lakukan rakor secara perurit, baik yang saya kunjung langsung maupun dikunjung oleh ujian. Hanya itu insya Allah bisa kita lakukan. Dan kita ingin modik ini aman dan berkesan, beberapa hari ini kita masih di uji. Kalau ini kita bisa laksanakan sampai tanggal 1, dicawah tagline atau harapan Bapak Presiden itu bisa di laksanakan. Kelancangan dan harapan ini juga harus diimbangi dengan tetap waspada, tidak terburu-buru ingin sampai. Tapi kami juga sekaligus menghimbau apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa masih ada 4 hari ke depan atau 5 hari, barangkali sampai tanggal 1. Itu masyarakat betul-betul melihat di hari mana sebaiknya tidak bergabung di titik-titik puncak. Karena kebetulan akhir dari waktu libur kita ini adalah di weekend. Anggota masyarakat tolong jangan sampai lupa isi kartu di jalan tol. Dari evaluasi kemarin masih ada yang terjadi padahal sebetulnya yang bersangkutan bisa mengisi lebih awal. Nah ini yang saya katakan toleransi penting. Masyarakat di belakang kita itu waktu yang hilang karena kita harus baru isi di depan gate pada saat melewati. Kementerian Perhubungan mencatat gelombang kedua arus balik terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei. Lalu apa kata para pemudik terkait evaluasi lebaran tahun ini? Senang dong pastinya bisa ketemu keluarga, bisa pulang kampung juga. Kalau dibandingkan sama tahun lalu gimana? Tahun lalu sedih banget kan, gak bisa mudik. Mahal, saya harap mah jangan terlalu mahal lah ya. Kan udah banyak yang mudik juga gitu kan. Kalau bisa, gak usah dinaikin lagi, udah segitu aja gitu. Kalau naik angkutan umum, mahal sih sekarang mah. Kemarin aja dari saya itu ngeliat yang di pool-pool itu udah hampir dua kali lipat ongkosnya. Harapannya nih Pak tanggapan sama perintah ada evaluasi khusus gak sih Pak? Misalnya dari tiketnya atau ada pengen disampaikan sama pemerintah? Ya kalau bisa mah ya jangan terlalu mahal lah. Kasian gitu kan, istilahnya kan sekarang kan ekonomi kan lagi kayak begini gitu kan. Jadinya gimana sih? Iya sih pengen mudik, tapi kalau misalkan ongkosnya terlalu mahal juga kan, ya mikir dua kali. Arus mudik kali ini seperti apa Ibu? Enak banget, rame lancar. Pengaturan lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik perlu dimaksimalkan. Terutama dalam penyediaan kantung parkir dan juga tempat istirahat seperti res area. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengudik. Selain itu, tarif angkutan umum perlu diperhatikan. Standarisasi dari pemerintah perlu lebih ditegaskan. Saya Sarabarita bersama Juru Kamera Novan Dwi Kusuma, sampai bertemu di vlogganza selanjutnya.